Pemirsa aksi penertiban kabel provider internet di kota Jabi masih terus dilakukan, terhitung sejak Agustus 2023. Pada kegiatan penertiban kali ini, turut diponitorik oleh Ombudsman RI Perwakilan Jabi. Inilah momang penertiban kabel provider yang dipimpin oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia Provinsi Jabi bersama SAPOPP. Tidak seberhubungan, serta para pengusaha jasa layanan internet disipang 4 dalam pancar kota Jabi pada selasa 23 Juli 2024. Berdasarkan keterakan yang disampaikan Almen Madi Huruk selaku Ketua Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia Provinsi Jabi. Penertiban kabel provider ini sendiri diperuntukkan agar pengendara jalan aban dari resiko kapel yang belintang yang tentu ini berpotensi membahayakan. Hal ini berdasar pada instruksi surat keputusan pemerintah kota Jabi. Almen menyayangkan masih ada provider atau jasa penyedia layanan internet di Jabi yang belum ikut serta dalam kegiatan ini. Kedepan ia berharap agar semua provider ikut terlibat. Dalam kegiatan kota Jabi. Dalam kegiatan kota Jabi dari kota Jabi juga terima kasih. dari pihak Pempusman, kebetulan sehingga melihat progres yang kita lakukan sampai di mana AKI berkomitmen dalam penataan dan penyertifan kemudian kami juga berterima kasih dari pihak Sampung PP yang selalu mendukung kami dalam mengawal kami dalam perapian-perapian kabel khususnya G44 ini begitu juga dengan Dinas Perlindungan Sampung-Gemang semoga kita terus berkolaborasi agar kami-kami bisa berkesan padahal ini kita mengecek perutukan baku supaya kesusahan SOP tidak menggambuh penyamanan warga cara jauh ini belum ada banyak memang ke depan kita berkoordinasi dengan pihak PLN karena beberapa kabel PLN yang memang bukan karena ada adilan mungkin kepada pihak PNN kami mohon baik-baik ke depan supaya tidak menolong kami dalam perapiannya Sementara itu Indra selaku kepala keasistan dan pemeriksaan laporan ombudsman RI Jambi dengan tegas mengimbau agar provider ini kompak dan bersama-sama ikut serta dalam penertiban karena ini merupakan kebijakan Pemkep Jambi yang tentu harus ditegakkan bersama demi kepentingan keselabatan masyarakat ya ini tentunya setelah rangkaian atau tindak lanjut dari saran ombudsman kepada pemerintah Kota Jambi untuk melaksanakan penataan dan penertiban jaringan utilitas yang ada di Kota Jambi tentunya ombudsman mengapresiasi kegiatan ini yang diadakan oleh APG ya APG PNN Jambi persertaan kotanya dan juga tentunya pemerintah Kota Jambi harus tetap mendorong agar kesimpannya kerapian ya dan juga keselamatan pengguna jalan terhadap kabel-kabel mobilitas udara yang ada di Kota Jambi nah tadi saya dapat informasi dari Pak Ketua APG bahwa ada masih provider provider yang masih kurang penasian terhadap kabelnya tadi seperti Indosat nah ini ya ini semestinya Indosat harus turun bertanggung jawab juga untuk merapikan kabel-kabel yang ada apalagi Indosat ini saya dapat informasi dari Pak Ketua merupakan rekanan Pemkot Kota Jambi ya jadi ini kita minta untuk TG Wali Kota jangan ada properan provider yang kurang perhatian ini harus ditegur menurutnya ya tentunya untuk mendukung energi Wali Kota juga untuk menyusahkan Kota Jambi ini yang nyaman Halim Adrian Jek TV Melaporkan selamat menikmati